Modalnya kecil, hasilnya banyak dan rasanya juga enak dan bikin ketagihan Langsung aja kita ke bahannya Disini kita menggunakan 1 kg ubi jalar Ini direbus sampai lembek, kemudian dikupas dan dihaluskan seperti ini guys Kita pindahkan ke wadah Selanjutnya haluskan semua ubi sampai benar-benar halus Bisa menggunakan gelas seperti ini Nah ini sudah halus ya guys Selanjutnya kita tambahkan bahan Disini kita memakai 1.4 sdm vanili bubuk Untuk menambah wangi, 1.4 sdm garam, 4 sdm gula pasir Kalau mau lebih manis bisa ditambah lagi Kemudian 1 butir telur Dipecahkan langsung ke dalam Lalu diaduk-aduk semuanya Nah setelah tercampur rata kita tambahkan 3 sdm air Aduk-aduk lagi sampai semua tercampur rata dengan airnya Selanjutnya kita memakai tepung maizena Disini kita menggunakan 8 sdm makan tepung maizena Kita aduk menggunakan tangan Disini tangan aku sudah bersih dan higienis ya guys Jadi harus benar-benar bersih Biar tidak sakit perut yang makannya Ini diaduk sampai semuanya tercampur rata Dan tidak ada lagi yang menempel di wadah Nah sampai kayak gini guys Selanjutnya kita siapkan Plastik segitiga kayak gini Yang biasa untuk bikin krim kue Lalu masukin deh adonannya ke dalam plastik Diisi secukupnya aja ya Terima kasih telah menonton! Lanjut kita gunting bagian ujungnya Kira-kira dikeluarkan kayak gini Langsung ke dalam penggorengan yang ada isi minyak panasnya Langsung aja kita bikin Oh iya kalau kurang puas dengan ukuran dari stick pendek ini Bisa diperbesar lagi Lobang dari plastiknya Sampai sebesar ini guys Oke siap digoreng Ini minyak sudah dipanaskan Tapi tidak terlalu panas Dan jangan lupa gunakan api yang kecil Karena ini kan kita menggunting-gunting lagi di atas Memotong-motong lagi Jadi butuh waktu yang lumayan lama Oleh karena itu gunakan api yang kecil Biar tidak langsung gosong Dan biar bisa matang merata Semua stick pendeknya Untuk lebih cepatnya Bisa menggunakan jari kayak gini Tapi hati-hati Jangan sampai tangannya terkena minyak Jangan lupa dimulak lagi Supaya bisa matang merata Tidak menunggu waktu lama Setelah berwarna golden brown seperti ini Siap diangkat dan ditiriskan Ini aromanya wangi banget loh guys Wangi ubijar dan vanilinya Bener-bener bikin ngiler Ini ditiriskan bisa di atas tisu Biar lebih sedikit lagi kandungan minyak Yang tergandung di dalam stick pendek ini Ini hasil dari 1 kg Dan bener-bener banyak guys Jadi bisa juga untuk dijadikan ide bisnis Oke guys langsung aja kita coba Olahan ubijar dan tepung maizena Yang cukup simple Ini tadi waktu aku icip-icip Udah bikin ngiler dan bikin ketagihan loh Jadi dalamnya itu lembut Di luar tetap crispy Tapi gak terlalu crispy amat Rasanya bikin lagi guys Kamu harus coba ini Langsung aja Nah ini dia isiannya Dia gak terlalu keras Tapi Enak Ini dia Di luarnya itu sedikit crispy Di dalamnya itu Seperti donat Gurihnya dapat Wanginya dapat Enaknya dapat Asihnya juga dapat Pokoknya di dalamnya ini Terpadu semua rasa Kaya rasa Walaupun bahannya simple Salam mencoba Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati